Hai masuk belum hello Oh udah udah masuk Hai 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 ketawa ini aku kucir soalnya abis keramas tapi enggak bawa hairdryer jadi berantakan ya udah kuncir aja Hai 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 welcome to mandasroom eh ada namanya showroom aku ada namanya eh mandasroom episode 2 wih ada episodnya guys wih didi kalau hari ini SR nya bisa beberapa lama ya Brum Brum lagi Brum Brum Oh iya kan hari ini ya guys hari ini tuh munggahan ya besok kalau nggak salah puasa tanggal 3 pada munggahan kan semangat kakak-kakak yang kerja yang sekolah yang kuliah lighting ini lighting aku nggak terlalu bagus maaf ya guys udah sekarang aku udah bisa belajar Hai bacain podium ada di profile life ranking ye kemarin 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 kan kita bahas-bahas tentang lagu kan Yes kita bahas-bahas tentang lagu Hai sekarang aku juga mau lanjut bahas boleh nggak sih bolehlah ya teman dasroom Hai ada lagu yang aku suka banget suka banget itu dalam segi apa ya lagunya enak Hai kostumnya bagus dan senyak keren banget ini ya ya kalau misalnya aku dapat kesempatan sih pengen semoga semoga bisa nge-cover ya aku pengen banget pen banget 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 nge-cover nge-cover lagu lagu ini cuman aku masih dalam tahap belajar dulu masih belajar Hai judulnya kayaknya kalian tahu deh kalau misalnya kalian ngikutin Hai pen banget cover ini nih Hai tar kita kecilin dulu karena aku enggak premium ya guys eh kb48 rumor pengen banget aku nge-fans banget sama senternya Okada Nana keren banget eh huh girl crush banget dia judulnya rumor by ekb48 enggak aku nggak bisa bahasa Jepang guys maaf hard-nya kena rumur baru-nya nge-nya itu lagu baru bukan iya lumayan baru kalau gak salah tuh beberapa bulan yang lalu gak sampai setahun lah 7 bulan yang lalu deh kayaknya yang ada itu yang ada hitomi aku tuh tau ini tuh gegara aku tuh ngikutin aizuan aku ngikutin aizuan terus aku tau kan beberapa membernya dari ini apa kayak hitomi sama sakura sama napko terima kasih getnya kakak ih kak amandali kak hi aku inget kakak disco kita disco lagi terima kasih kak Albertus sambil disco terima kasih iya 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 oke oke gimana guys aku lagi proses belajar dance ini terima kasih kak asil aku inget kak asil juga oh asil punya kelly ya oke siap siap cukup tau kel terus abis ekib 48 rumor kalian terima kasih terima kasih lagi gifnya kak asil lagi terus kalian tau ini gak sih ada anime gitu namanya fireworks aku dulu pernah nonton itu di bioskop dulu tuh ada project inggris gitu projectnya tuh movie review nah kebetulan si film fireworks ini baru tayang gitu loh baru tayang terus yaudah aku nonton terus bikin movie review itu ternyata bagus filmnya kayak ah nonton sendiri deh bagus pokoknya nah terus dari film itu tuh aku suka apa salah satu OST nya kalo ini nama artisnya kalo gak salah Daoko Daoko terus judul lagunya Uchiage Hanabi itu kalo gak salah itu populer deh itu enak banget lagunya film apa tadi Fireworks kembang api dari bahasa inggris itu movie movie anime movie gitu bagus bagus sih lumayan aku suka Uchiage Hanabi kayaknya lumayan populer kalo di kalangan yang suka lagu-lagu OST nih guys kita dengerin ya enak banget kalian gak denger apa-apa kalian denger apa-apa terima kasih Kak Andri ntar tunggu iklan nah ngerin deh pianonya tuh enak banget guys enak kan lagunya kalem gitu kalo misalnya mau bobo bisa di play azan dulu ya guys kita diam dulu ya tunggu azan dulu terima kasih Kak Ciciwardani terima kasih Kak Ayu terima kasih Kak Eva ke atas gifnya sambil nunggu azan tadi ada paket aku kaget kan kayak aku kayaknya gak beli apa-apa deh soalnya lupa terus tiba-tiba pas aku unboxing eh ternyata aku jajan jajan apa jajan kertas ganteng ini guys kertas ganteng mau liat gak coba tebak siapa kemarin kan aku udah di SR kemarin aku udah bilang aku satu-satu satu-satunya grup kpop boy group yang aku ikutin cuman ini cuman ini bukan biasa aku tapi suka iya betul stray kids ini tuh omok 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 si ganteng jadi kayak konten unboxing gini ganteng ganteng sekali ini namanya lino guys dia main dancer kalau bias aku oh si aku bukan lino tapi oh si aku siapa coba li tahu betul tapi bukan oh si aku siapa coba terima kasih gifnya kak ika mandalika lagi halo oh si aku ini kemarin udah ditunjukin kan changbin namanya aku punya banyak sekali perintilan changbin salah satunya ini ini aku pajang keren kan kayak polaroid gitu kagum sekali sama dia siapa aku dong kak aku gak bisa baca huruf jepang kak maaf cakep banget changbin mb itu cowok aku ganti nama ya kak asil ya abis kak asil punya kelly sekarang kak asil punya enda seorang siap oke deh nanti kalo pindah ke showroomnya indira kak asil punya enda seorang juga gitu udah selesai kan azannya udah selesai azannya ayo kita lanjut ini malu banget aku menunjukkan koleksi kertas ganteng aku manda suka motoron sejak kapan aku aku tuh tertarik awalnya kan aku tuh sukanya mobil kan maksudnya emang dari awal suka otomotif cuman tuh aku berawal dari mobil cuman di mobil tuh aku gak terlalu kayak detail banget gitu loh kayak cuman suka aja suka suka aku sering banget ke pameran pameran-pameran mobil terus karena papa aku juga sering ngajak amarahum papa aku sering ngajak soalnya papa juga ini kan apa car entusiast kan lebih ke mobil daripada ke motor cuman sejak SMA aku tuh ngeliat temen-temen aku tuh banyak yang pake ini banyak yang pake motorsport ke sekolah kan wih keren gitu ya cuman bukannya keren kayak ih aku pengen deh dibonceng pake motorsport tapi aku lebih ke ih aku pengen deh naik motornya kan keren ya ih jatuh nah berawal dari situ guys dari SMA kelas 1 SMA udah mulai banyak banget yang pake motorsport terus yaudah deh dari situ aku iseng coba-coba aku belajar coupling dulu cuman aku belajar kopinya gak langsung motorsport ya aku pake motor ada lah pokoknya motor gak bisa disebut kayaknya di rumah juga ada motor coupling punya punya pegawainnya papa terus yaudah diajarin deh terus aku sempet jatuh soalnya kayak masih susah gitu loh susah belum dapet feel couplingnya jadi suka tiba-tiba mati lah lagi belok mati terus jatuh jatuhnya ngeguling itu tuh sampe stangnya yang tadinya lurus jadi bengkok gini jadi apa ya stangnya tuh bengkok gini tapi bannya tuh lurus kalo misalnya stangnya dilurusin bannya tuh bengkok sampe kayak gitu tapi tuh untungnya belajarnya di ini di perumahan gitu jadi gak banyak orang yang liat cuman ya iya sih gak banyak orang yang liat cuman eh kita disco terima kasih kak siapa kak ciciwardani kita disco dulu udah selesai sampe mana tadi oh oh iya di perumahan di perumahan pas jatuh tuh emang gak banyak orang jalannya juga sepi cuman itu tuh lagi aduh lagi banyak bocil bocil aduh bocil SD yang baru baru yang keluar main gitu loh terus aku diliatin wah malu banget ya meskipun bocilnya cuman empat biji eh biji empat orang kayak empat orang lima orangan gitu cuman kayak diketahuin eh kita disco lagi yeay terima kasih kakak kakak asil lagi oh iya siap ke asil terus iya udah terus diliatin bocil terus aku langsung nah itu kan aku diajarin sama pegawai papa aku kan aku langsung bilang ah udahlah om kita pulang aja soalnya aku lebih bukan sakit ya sakit sih sakit karena jatuh cuman lebih kemalu empat buah maaf empat orang empat orang empat butir ih kok jadi cerita kita next ah aku pengen ini lagu lagi wait oh iya ngomongin anim kalian tau anim itu gak sih tower of god tower of god sebenernya aku gak gak nonton sih tower of god cuman karena aku suka strikit strikit tuh nge-OST tower of god mereka ngisi OST nya gitu intro sama closing nya gitu kalau gak salah tau gak sih nah itu tuh enak banget ah suka banget judulnya kalau gak salah ada dua judulnya tuh top top satu lagi itu slump itu udah pake bahasa jepang mereka let's check it out pertama ini dulu ya tower of god eh tower of god top top OST tower of god by strike tower of god opening tower of god kalau ini kamu nonton demon slayer gak aku nonton cuman cuman dimansel aku belum nonton yang itu yang apa sih mugen train ya bener gak sih iya mugen train aku belum nonton baru nonton seriesnya ini ayo rap ayo rap manda nanti ya kita setel lagu rap juga semua lagu yang aku play disini genre nya diverse banget ada ivm ada metal ada rap ada indonesia juga ada rap nya juga ada rap inggris ada rap cina ada rap korea banyak tenang saja terima kasih gifnya kawawa udah segitu dulu sampai rap terus yang kedua tuh slump suka san mori gak gini gini guys gini guys i disco kita disco dulu jing 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 disco 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 terima kasih kakak kayu nah tadi ngomong apa kan gitu kan kalau misalnya ada yang ngeganggu tiba-tiba suka amnesia mendadak oh iya san mori nah gini guys itu kan aku baru baru 17 nya juga baru kan baru banget desember kemarin kayak berapa sekarang apa sih sekarang maret eh april sekarang berarti 4 4 bulanan yang lalu 5 bulan yang lalu itu aku baru 17 kan nah terus aku tuh belum kan karena karena belum punya sim jadi ya belum boleh san mori san morian san mori nitride belum boleh semoga ya kan sekarang aku baru 17 kan masih dalam proses semoga semoga tahun akhir tahun ini lah atau tahun depan secepatnya lah doain aja kita mori mori terus kita bikin konten motovlog oke aku sebenernya udah diajak sama ada konten creator eh spoiler enggak sih ngomong aja sih yaudah ya aku kenal salah satu konten creator apa otomotif rider juga bisa lah aduh enggak ini baru wacana guys baru wacana baru wacana aku juga baru kenal sama beliau wih quarter hero amin kalau quarter hero amin terima kasih Kak Ci Rihadita gifnya udah skip ya guys kita lanjut ke slump yang tadi siap sip gitu oh enggak ada iklan aman iya kalian enggak dengar apa-apa kepencet nah udah kalau Bandungan dan di Malik ya Ya maaf guys aku tidak premium oh disco kita disco dulu guys Kak Albertus terima kasih Kak Albertus Kamanda orang Sunda ya aku Amanda Amanak Malang Sunda Jawa dan Sunda Rider Rider Bandung tuh aku tahu guys tapi sekedar tahu enggak kenal pengen sih kenal Sunda Semoga manda kalau Sanmori pakai bawah hujan terakhir ke Malang kapan Man waktu kalau kalau nggak salah Novemberan deh kalau nggak salah Selama Baikah flight Langit punya manda Nah segitu guys itu selam bagus kan bagus ini kalau kalau ngeplay lagu ini ya copyright ya aku baru tahu terima kasih disco lagi kita juduk juduk pasang lagu idm nggak sih kalau disco kita nge-fibing terima kasih kayu senyata aman aman berarti ya aku setel-setel lagu aman kan oke terus guys karena si aku eh bias aku paduka cangbin Sultan si Sultan very-very Sultan dia kemarin baru kolaborasi sama artis rapper yang aku suka juga dari Thailand namanya Millie kalau kalian tahu nah aku tuh pas pertama kali nonton MP-nya tuh kayak keren banget kan terus aku aku kaget ternyata di TikTok waktu booming kan kayak jadiin jadiin tren gitu Millie kalau kalian tahu tuh trennya yang eh mirror 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 on the wall who the freaking savage nah itu lagunya itu tuh jadi booming aku aku kaget banget nah itu lagunya paduka cangbin ini ini apa sih mon kita dengerin aja ya lagunya kok 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 gak terjadi gitu judulnya mirror mirror by Millie F. Hero and changbin aku lupa maaf maaf guys maaf mama watch me watch me ini nah itu oke 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 pose vai sợ tệ tệ bảy sớm mất mũi ơ suoi ơ sao ơ lắc sau mũi 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 what's on your face mũi l mũi l ngomong siapa kalian ngomong Baru kejangbin selamat menikmati 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 boleh gak aku asliin kamu? boleh kakak Open donasi buat premium Anda Tang twister mulu nih orang pasti Waktu aku audisi itu jelek banget rapnya Itu aku gak belajar Bukan gak belajar sih Kayak aku cuma sama aleman doang Ngapalin rapnya Kacau Kacau banget Bisa mengulang audisinya Aku pengen ngulang Gak mau banget Waspah belum disapa Hai kak Jupri Udah ya guys Keren banget kan Titanic Ada satu lagi Kalau gak salah Kalau gak salah ada Lay Lay itu member EXO kan Ya kalau gak salah Dia solo di Cina juga Nah aku tau lagu-lagunya yang di Cina nya Apalagi yang itu Yang Ship Itu kan dulu booming kan 4 tahun yang lalu Iya gak sih patung yang lalu Kayaknya patung yang lalu tuh booming Sampai di Jadiin remix sama Alan Walker Kita dengerin Aku Jujur li Jujur li aku lebih suka Ini sih versi Lay yang Original Yang ship yang biasa Manda aku pamit ya Tidak di jalan Kak Cici Wardani Terima kasih telah menonton Nah Yuk kita liat Lay ship Yang original Menurut aku ya Menurut aku pribadi Aku lebih suka yang original Soalnya kayak lebih Kena aja gitu Kalau yang Alan Walker Juga bagus sebenernya Remixannya bagus banget Cuman kayak yang Lay yang original tuh Apa ya Punya kayak Flava nya sendiri gitu loh Oke kak Semangat bulu tangkisnya Nah Ayo kita dengerin Wait 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 Lalalalalalalalalalalalal Kita tunggu dulu ya Man elevator Yang masih OT9 Kan udah Eh Ada gak sih yang OT8 nya Disana hujan gak Enggak sih Cuman mendung Tadi padahal Langitnya biru Manda aku izin Ganti username nya Alah Username nya sekarang aja Apa tadi Di kaosnya Indira Eh udah mulai dari tadi guys Ulang Ya hati-hati di jalan By Tulus Abis ini oke I'm the mission in China I'm the mission in China I'm the mission in China What can I say man Selini don Big alpha bro All around attack Attack You don't know That's how the story goes Put it on ya Put it on ya Tunggu drop nya Kan lebar Kalau san mori kecukul apa Kayak si sebut Sebut Kayaknya Biasanya aku Kalau gak liat Disitu Tukumnya Be careful Ship In the name Ini lagu apa Ini lagu Godul nya ship Dengerin Dengerin Drop nya Let's get it Oh I am the ship Oh That China She Oh I am the ship Oh I am the ship Aku cuman baca komen Ini pertama kali Pertama kali Pertama dan terakhir Amin Semoga aja Amanda aku udah ganti username Pilih Kedika Sekarang usinya Amanda Nanti ganti lagi Indira Kita liat Aju nanti Terima kasih Kak Solali Solali Lali Ayo kita lanjut Ya guys Lanjut Cikis Ya Tadi ada yang request Tulus Hati-hati di jalan Ayo kita Ayo kita Dengerin ya Tulus Hati-hati Di jalan FBTW Kedengeran gak sih Suara orang Soalnya ada tamu disini Takutnya masuk ke SR Gak bisa dong Tulus versi nge-rap Pie Kaiso Nah Ayo kita dengerin Tulus Hati-hati Di jalan Kita tunggu dulu Hah Cisanya nonton Sumpah Ah Ah Cik Yaudah Maaf ya Cik Mending kita dengerin Lagu Tulus sekarang Cik Yuk Kita karaoke Perjalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang ku cari Konon aku juga Seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Kisah yang ternyata tak sehingga itu Aku gak bisa suara atas guys Suara aku rendah Kukira Kita akan bersama Begitu banyak yang sama Akan menelak takku Kukira Takkan ada kendala Kukira Kukira Ini kan mudah Kalau aku nyari Kita Kasih Sayangmu Memekas Peran Dan kini Sudah Bija Ristimu Ke tanganmu Si basah tuh guys Si Kita Tak Bersama Semoga Rindu Ini Malam Hila Konon Katanya Waktu Sembakan Akan Adakah Lagi Yang Sepertimu Kukira Kita Akan Bersama Begitu Banyak Yang Sama Latarmu Dan latarku Kukira Kita Akan Ada Kendala Kukira Ini Kan Mudah Kalau aku jadi Kita Kau melanjutkan Perjalananmu Enak kan lagunya Lagunya Tulus Enak sekali Apa lagi guys Ada yang mau request lagu Ini enggak sih Aku lagi suka sama lagunya Niki Aku suka semua lagu-lagunya Niki Kita Kalau kalian tahu ini salah satu rekomendasi aku Namanya Shouldn't Couldn't By Niki Shouldn't Couldn't By Niki Itu enak banget Apalagi yang Acoustic version Acoustic versionnya enak Ini enggak ada iklan Sabar Man mau N-Max Man N-Max Apa N-Mix Ini lagunya Shouldn't Couldn't Eh Tunggu Shouldn't Couldn't By Niki Oke Gas Simmons Tunggu Ir Sanjata Im Min Bi Bi Fi Bi I But now I got your bad habits all memorized Like when I know you need me most You go and shut me out, figures you gemini And I'm not saying that I've got all of the answers But boy, I've been in love before It's not always easy, but life ain't that easy But one thing I know for sure is it shouldn't Thank you Ih, Kak Mandalika lagi, thank you, Pak It'd be nice if we could stay friends, but we shouldn't You know what, I couldn't That's enough if I had your heart It wouldn't be this hard You wonder why suddenly I'm coming off indifferent Cause you don't seem to understand this It's not anything you said, it's everything you didn't Oh, yeah, you, you always answer with More questions, two questions that scare you We're not always peachy Love ain't that easy, but one thing I know I know it was sure that you shouldn't Be this hard, you couldn't DTR, I wouldn't Every night's if we could stay friends, but we shouldn't You know what, I couldn't Enough's enough if I had your heart But it wouldn't be this hard Disco, thank you, Kakak Kayus nita It's not always peachy I look love ain't that easy, but one thing I know, I'm sure it's a shame Asik Aku suka Niki Aku juga suka Suka Siapa ya? Apakah kita mau nyanyi lagi? Ya guys, suara aku tuh gak bisa nyanyi tinggi Waktu sekolah juga dulu aku Apa? Aku ikut padus kan dulu pernah berapa tahun ya? Dua tahun kayaknya Kelas satu SMA sama kelas dua SMA Kelas dua aku lepas Itu waktu aku paduan suara aku ini masuk alto Karena suara aku rendah Bicu Apa ya? Pada mau nyanyi lagi gak nih? Lagi apa? Eh, nyanyi apa? Wait, wait Kita lihat lagu-lagu apa Eh, jangan nih Nanti aja Kita lihat lagi Nanti aja Nyanyi skrillet Gimana? Nyanyi skrillet Ngomong ngasih gitu gak bisa lagu apa ya wait explore dulu deh lagu Indo mau lagu Indo lagunya siapa ya ini gak sih mawar the jong gak sih lagunya dia enak banget apa ya lebih dari lagu ko ngasih eh enggak sedang sayang-sayangnya aja abis ini bicara ih boleh-boleh bicara overtoons kan overtoons sama monita tahalea bicara nanti ya abis ini eh belum eh bentar aku enggak hafal diri guys tuh liat yang ngelirik aja dulu bagiku kamu lah dunia ku semua ku berikan hanya untukmu aku menyayangimu abang kau tak sayang aku kau tak pernah menyadari itu cinta ini ku beri hanya untukmu tapi semudah itu kau tinggalkan semua melukanku kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya apa ada dia yang lain yang beri sama yang ku tak punya tinggi 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 lalu deh suara ku belum matang masih very very raw kalian tau ini enggak sih aku kan dulu kalau di Bandung kan tuh banyak-banyak ini ya banyak pensi gitu pensi dari SMA ini dari SMA itu dulu tuh aku sering nonton nah yang paling membek gak paling apa yang paling aku suka tuh pas waktu pensi ada ada vis sama Hindia enggak sih vis doang di satu pensi tuh ada vis doang di pensi satunya aku datangin juga ada Hindia doang aku tuh suka ya suka sama mereka lagu-lagunya cuman aku enggak tahu deh kenapa kalau misalnya aku ngeplay lagu-lagu mereka di rumah atau di mobil itu tuh suka diprotes kayak enggak tahu ya mungkin orang tua aku enggak suka mungkin enggak cocok enggak cocok sama lagu-lagunya cuman aku suka apakah kita mau dengerin vis atau Hindia dulu yang kalem-kalem dulu ya Hindia dulu ya Hindia lagu apa yang Hindia ya yang evaluasi enggak sih oh rumah-rumah evaluasi apa rumah-rumah peradaban beda jangan deh rumah-rumah aja ya berarti ya banyak yang bilang rumah-rumah pindah berhala rumah ke rumah berharap bisa berujung indah catat nama kita dalam sejarah rumah ke rumah let's go wait 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 alalala home to home udah kayak kontraktor oh disco guys omok terimakasih kakak yang udah ngingetin kak ayu terimakasih lagi kak ayu tak ku sampaikan cinta monyetku kekanya dan Rebecca apa kabar kalian disana semoga hidup baik-baik saja tak belajar tak belajar terkena getahnya saat bersama tanya dan Safira ku percaya mungkin bukan jalannya namun kalian ranya salah juga jika dahulu ku tak cepat berubah ini maaf ku untungmu serfina setelah doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia pindah berkala rumah ke rumah berharap bisa berujung indah jika akhirnya harus berpisah kasih karena ku tak mudah pindah berkala rumah ke rumah berharap bisa berujung indah berharap bisa berujung indah walau akhirnya harus berpisah terimakasih karena ku tak mudah udah tadi ada yang request bicara overtoons aku lupa maaf ya guys sekarang aku mau play bicara overtoons oh iya overtoons baru ngeluarin ini baru ngeluarin lagu baru bagus juga nanti deh habis ini ya kita wait wait siap-siap oh enggak oke lagu ikonnya sudah berapa lama aku menunggu jawaban darimu sampaikan kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu jadi kayak trademark belulah wululah kan inilah yang kuras kan jangan hanya bicara ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan ... karena ku hanya butuh utuh separuh hatimu dalam hidupku Disco kita guys Terima kasih lagi kayu omok terima kasih kayu Hai sebut yang kau inginkan apapun itu kan ku berikan untukmu Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama akan tak rasaanku yang telah lama terpendam Inilah yang ku rasakan jangan hanya bicara ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan Karena ku hanya butuh separuh hatimu dalam hidupku Semenda kau ada disini ku mengerti betapa ku membutuhkanmu Bila ketaku tak cukup untuk buatmu mengerti izinkanku bertemu lagi denganmu Jangan hanya bicara ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan Hai baru join semangat datang kaya ruin separuh hatimu dalam hidupku untuk buatku bahagia buatku bahagia tidak apa-apa yang baru join selamat datang di mandesrum episode 2 sini kita nyanyi-nyanyi dan aku cerita-cerita dan bisa request mau nyanyi apa mau nge-rap apa mungkin Sun aku bakal bikin mandesrum ini ya mandesrum apa dance nanti tungguin aja oke udah selesai overtoons apakah ada yang mau ini btw ini aku aku kita namain sesi sisi sisi sr aku mandesrum aja gak sih hashtag mandesrum ya pake s mandesrum episode 2 oke kita bikin hashtag itu aja oke jadi kalau setiap aku sr ingetin episode keberapa nanti kita soalnya aku suka lupa kalau besok aku sr berarti mandesrum episode 3 oke oke lagu apalagi oh eh ngomong-ngomong ini sambil nyalin lagu sambil aku cerita deh aku tuh di bandung suka yang aku bilang karena aku suka nonton pensi konser juga ntar aku ceritain pengalaman-pengalaman konser aku sama pensi aku oh iya btw mandesrum tuh terinspirasi dari dari role model aku juga Bang Chan Bang Chan Stray Kids dia dia tuh setiap minggu nge-live nama live-nya chansrum jadi sekarang mandesrum kalau di chansrum sama nge-play lagu-lagu rekomendasi dari kalian aku nge-reaction aku nyanyi-nyanyi oke tapi kalau di chansrum itu apa ya ya sama sih banyak cerita-cerita juga nanti kalau misalnya aku mau mandesrum terus nanti aku ee nge-tweet di twitter gimana kita bisa ini yuk kita curhat-curhat di mandesrum nanti kalian ini aja apa cerita-cerita di DM aku nanti kita bahas oke oke kayak kalian ada masalah apa mungkin ya even though aku gak bisa bantu secara langsung mungkin dengan aku dengerin cerita-cerita kalian at least bisa mungkin kalian bisa merasa merasa better karena biasanya kalau misalnya cerita-cerita yang apa yang terpendam tuh kalau misalnya diluapin ada rasa lega sedikit at least meskipun gak membantu oke kalau misalnya kalian ada sesuatu cerita-cerita aja aku di DM oke kalau misalnya aku gak bahas di showroom di mandesrum tapi aku pasti tetap baca aku selalu baca DM ko guys semuanya bahkan reply-reply yang cuma stiker-stiker gini-gini doang love-love doang itu aku baca semua aku bukain semua aku suka deh kalau misalnya ada yang suka nge-DM tuh kayak ngeritain manda hari ini aku kayak gini-gini-gini kesel banget abis gini-gini-gini atau gak manda aku apa aku abis ujian nih gini-gini-gini doain ya nah itu aku selalu baca guys atau gak yang kayak kemarin misalnya aku sonichi aku bacain kok guys ininya apa review-review dari kalian kurang-kurangnya aku apa bagusnya unggulnya aku apa aku liat kok aku bacain semua review kalian terimakasih ya masukannya semoga aku bisa improve lagi oke gitu guys oh iya terimakasih juga yang udah ucapin turut berduka ke aku 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 baca semuanya juga guys terima kasih atas dukungannya mari kita comeback stronger yes manda showroom sampai jam berapa gak tau nih kak secapainya aja deh kayaknya soalnya aku hari ini kosong daripada aku gabut mending aku showroom ya kan manda serum oh iya kita cerita-cerita kita cerita-cerita aku di bandung tuh suka nonton pencikan yang aku bilang nah rumah terus tuh yang paling yang paling memorable buat aku tuh itu ada konser yang aku bilang ada fist ada fist konser nah itu kan aku di depan kan di barricade gitu loh yang paling depan karena emang aku aku tuh kalo nonton konser selalu datengnya paling awal guys dari sebelum tiket penukaran tiket juga aku udah dateng band yang di pensi apa aja banyak banget wait aku cek dulu deh instagramnya kayaknya masih ada deh nah pokoknya ada itu yang paling memorable tuh itu kan fist kenapa memorable? karena aku dari barricade itu aku nonton sama temen-temen aku kan aku tuh di barricade pas fist tuh aku sampe kedorong ke tengah-tengah loh kayak dari bayangin aja dari barricade aku kedorong ke tengah itu kenapa? karena pada moshing aku kan gak bisa maksudnya kok gak bisa kalah badan itu yang moshing cowo semua gitu itu memorable sih cuman seru banget seru banget itu dulu sebelum covid covid ah dulu covid banyak banget dulu covid kalo gak covid banyak ini banyak event-event seru belum kenapa gitu? ya gak apa-apa nah gitu guys wait terus 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 yang paling bener-bener kayak konser terakhir sebelum corona ya bener-bener kayak aku mikir kayak untung banget aku nonton konsernya karena bener-bener itu kebenaran konser terakhir sebelum covid kayak oke beberapa minggu setelah konser itu covid lockdown wah untung banget aku nonton dan itu tau gak sih guestarnya siapa aja wah aku sampe bingung mau nontonnya yang mana dulu itu ada Agnez Mo guys ada Agnez Mo ada kalo kalian tau Epic High Epic High gak Epic High tuh itu eee apa dari Korea eee dia tuh trio kalo gak salah iya gak sih trio tapi aku gak tau-tau cuma ada Epic High ada Agnez Mo ada Killam Scott Killam Scott dateng ke Bandung terus ada siapa lagi ya ada jazz aku suka jazz btw jazz penyanyi ya bukan jazz genre apa ya aku aku lupa deh aku cari IGnya dulu deh kalo gak sama masih ada di IGnya eee eee tuh 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 ada ada Vipurit juga guys nih ya aku bacain semuanya artis-artisnya yang ada di konsernya itu kayak untung banget aku nonton bener-bener unforgettable experience sih nih summerdose 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 tuh yang yang ada iqbal itu guys summerdose hi-fi naif shila on seven ardito pramono pamungkas unmesh yovino no yura yunita run malik di essentials almarhum grand fratley afghan mymp mymp itu dari filipin ada jazz overtunes nah ini yang puncaknya tuh agnes mo ini ya puncaknya agnes mo boy pablo Fumfifurit epic high calum scott sama ada raisa wah gila kan bener-bener itu aku dari pagi banget sampe ya kan kalo konser kan pulangnya pasti kayak di atas jam 12 kan cuman itu seru banget aku untung banget nonton kalo engga kayak yang bakal nyesel banget itu artis internasionalnya banyak itu konser kapan dari boy pablo itu waktu ini nih bener-bener sebelum covid banget wait tanggal 2 februari 2020 di husen sastra negara bandung di husen untung banget aku nonton cuman itu tuh kayak venue nya tuh kayak ada dua dua spot gitu dan dua spot nya itu bener-bener bukan kayak ini sama ini gitu panggungnya dan kita disini jadi bisa hadap sana bisa hadap situ gak kayak gitu itu kayak letter L gitu loh jadi ya disini ada panggung terus manjang kesini terus kesini terus disini panggung lagi jadi tuh kita gak bisa lihat dua-duanya secara langsung dan konsernya itu di dua tempat sekaligus jadi misalnya misalnya nih ya di panggung A itu ada Raisa terus di panggung B itu ada Agnes Mo kan aku pengen nonton dua-duanya ya kan gak bisa jadi aku bolak-balik gitu tapi seru banget sih seru banget asli bener-bener terakhir banget sebelum covid sebenernya covid udah ada cuman belum masuk Indonesia waktu itu kangen masa-masa sebelum covid kangen dulu tuh aku itu mau ikut apa 88 Rising yang Heads in the Couch in Jakarta cuman dibatalin kan gak gara covid hmmm pengen ketemu Rich Brian pengen ketemu Rich Brian Nicky Joji terus ada Jackson Wang juga Jackson Wang tuh wah ada di Heads in the Couch Jakarta terus ada Chungha juga terus apalagi ya aku mau cerita apalagi oh iya oh iya aku di Bandung tuh dulu aku tuh anak dance dance cover kalo kalian tau enggak gak sih aku ternyata tuh pas ngobrol sama Kak Eli kan dia juga di Bandung kan anak dance cover juga dulu ternyata tuh circle yang circle aku tuh ternyata kenal sama Kak Eli juga maksudnya Kak Eli juga kenal sama circle-circle aku dari dance di Bandung kaget sesempit itu ya dunia iya tau kan ada fotonya iya aku inget Kak Boy dari dulu dari sebelum Kak Boy pernah cover group mana banyak Manda ngantuk kah keliatan ngantuk kah kalo ini aku emang emang dari dulu hitam guys kayak dari lahir jadi keliatannya kayak kurang tidur terus ya kayak dulu dari dulu udah kayak gini ya nek cover group apa man banyak banyak dari boy group girl group juga aku cover aku emang suka dance dari dulu cuman dulu tuh aku aku waktu SD tuh aku lebih modern dance bukan cover aku modern dance sampe kelas 6 kelas 6 SD tuh aku modern dance nah kelas 7 lah itu aku mulai cover-coveran karena diajakin kan di sekolah kayak ayo kita iseng cover yuk nah dari iseng-iseng cover eh sekarang ini apa kayak jadi lumayan naik kah di dance cover cover apa aja cover pertama kali dulu banget pertama kali cover tuh ya jaman-jamannya blackpink tuh blackpink yang baru playing with fire tebak aku jadi siapa bias aku di blackpink aku covernya jadi siapa bukan lisa aku jadi jisoo aku suka jisoo kalo di blackpink terus abis cover blackpink aku juga cover kalian tau ini gak sih kayaknya gak gak tau sih soalnya ini underrated group gitu namanya ACE A-C-E dia tuh gak terlalu terkenal cuman aku suka sama mereka dari jaman aku tau mereka tuh dari mereka trainee sama kayak Stray Kids aku menemukan mereka waktu mereka masih trainee aku suka mereka karena ya itu genre lagunya kayak Stray Kids bener-bener hard EDM hard wah ntar ya aku kasih lagunya kayak beda banget beda banget gak kayak gak kayak apa gak kayak typical kpop boy group gitu ya aku kasih tau lagu mereka kalo misalnya kalian gak suka EDM yang berisik gitu gak akan suka sih cuman aku suka makanya ini nyantol di teling aku gitu loh jadi aku suka nih ini ini namanya Savage ini tuh comeback bukan debut di lalu 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 liat nge-rengas lalu lalu liat tadi drop-nya ya direk Dreamcatcher tahu enggak Man tahu aku pernah dikasih album Dreamcatcher dengerin rapnya ya ini belum baru build up Hai beda-beda nah ini Oh Oh Uri Hai Ketika 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 Sudah salah satunya itu Nah waktu debut Lebih ini sih lebih kayak Pitakson Iya Apa sih Pitakson Iya bener BBI Pitakson Ih kakak tau lagu ini Mana suka Suka aku JYP stand kak Aku semua JYP suka Nmix Stray Kids Twice Apalagi NiziU Boy Story 2PM GOT7 GOT7 Halo Dika apa kabar Aku bukan Dika kakak Aku manda J laut suka gak Aku Belum gak ngikutin Belum nonton Belum nonton Survivalnya J laut Yang Itu kan JYP sama Sama Apa JYP sama Happy Nation Aku Dika manda Iya kak Dika Aku tau kak Dika Siapa yang gak tau kak Dika Suka Seventeen gak Casual listener aja Bukan Stan Nih wait ya Aku kasih lagu Ace Debutnya mereka Kalo yang gak suka berisik sih gak akan suka Cuman aku suka Eh Lalalalalala Oh enggak Nah Ace tuh kalo misalnya kalian tau Dance studio di Korea yang terkenal namanya One Million Nah Ace tuh anak-anaknya One Million One Million tuh Academy Dance Bagus banget Suka icon gak? Tunggu ya Habis ini aku ada cerita tentang icon Ia Ih kok kakak Billy tau sih Yang pernah ikut The Unit kan Can sama Jun Iya betul betul banget Padahal underrated banget kok kakak tau Keren Manda ayo main Uno Halo better suka gak? Suka dong kak Kan strikit Aku suka strikit Nah ini dropnya Wait eh bukan dropnya Rev Nah ini dropnya Ba Nah ini dropnya Ba Manda ayo main kamu suka suho enggak nanti aku dimarahin kazi takut nah gitu guys dropnya keren kan enak pitakson man iya enak semua kata aku mah mah Sunda banget bu besok sr gak besok sr mau mau sr jam berapa sr pas sahur oh iya bener ya nanti malam kan sahur ya pada munggahan nggak sore nyempat coba kita lihat besok ya Hai jempat limaan empat atau limaan oke onglek nonton mix 9 ga Iya Byungkwan iya anak Ace kan dia masuk ke debut line up nya sama si donghon tapi Allah nggak jadi doput Oh iya tadi kan ngomain ikon ya ada yang nanyain ikon Kakak suka ikon nggak nah aku tuh dulu sebelum jadi stay aku tuh ikonik guys ih aku masih ada nggak ya wait Oh masih ada guys lightstick icon dulu aku nonton konsernya mereka ini tapi udah berdebu banget maaf apa sih yang kon tukang parkir emang sama kek eh kemarin BTW kan aku kan ke makam papa kan terus tuh nah kan di deket makamnya tuh itu ada SD nah biasanya kan kalau misalnya di SD kan banyak yang jualan jajanan jajanan gitu kan nah terus tuh aku lapor mata soalnya oke pengen ih pengen jajan ini pengen jajan ini tuh pengen jajan ini pengen jajan itu akhirnya aku beli berapa ya pokoknya pertama tuh aku beli cimong tau pentagon nggak tahu uh aku pernah suka sama mereka dulu eh aku pertama jajan cimong biasa lah kayak yaudah rasanya biasa aja nggak istimewa gimana-gimana beli cimong pertama terus cimong belum habis aku udah beli lagi beli beli aku tuh ngeliat ada yang jualan krak telor ya di pikiran aku krak telor ya krak telor tau kan yang telor dikasih nasi atau beras itu kan terus di asep kan di asep ke api areng gitu kan ya kan itu kan krak telor kayak gitu kan terus biasanya harganya berapa sih krak telor eh berapa ya 15.000 atau 10.000 nggak sih nah kayak gitu kan terus aku tuh kaget kok krak telornya harganya cuma 2.000an murah banget kan terus yaudah aku bilang emas saya mau krak telornya satu yang dua satu aja ya 2.000 krak telor kok 2.000 kan aku kaget kan ternyata kaltershock krak telor tapi kayak cilung sih kayak nggak ada beras-berasnya aku juga bingung aku juga bingung deh cuman bener-bener tulisannya krak telor Bandung gitu aku aku shock deh kayak itu bukan krak telor yang aku expect krak telornya kayak cilung kayak di di wajan gitu dikasih telor aku toppingnya pakai sosis pakai kornet pakai keju ah lengkap lah pokoknya aku belinya 5.000 terus tuh digulung kayak kayak cilung nggak sih iya pakai cairan yang putih itu aku tapi bukan aci bukan aci aku juga bingung kalau misalnya cilung aku tahu cilung tuh kan pasti aci pasti kayak pas gigit kan molor-molor gitu kan kenyel-kenyel aci ini enggak kayak udah aja kayak telor enak nggak ya karena aku lapar enak sih gitu kalau krak telor yang di Jakarta bukannya itu kan kayak ada nasinya gitu kan cilung itu aci digulung guys jadi aci di wajan gitu kalau orang suka yang biasanya kalau nggak cilung papeda deh namanya kalau nggak salah iya papeda tuh kan papeda tuh cilung sama aja guys kalau disini banyaknya cilung enggak nggak oh iya adonannya kayak kulit lumpia gitu Aci digulung cilung kayak telur gulung cuman aci pake telur juga cuman telurnya seuprit seuprit apa ya seetik aduh sedikit kayak se-se-se-se- ya pokoknya segitu doang segaris doang tuh terus dimakannya pakai bubuk-bubuk apa sih kayak bubuk kayak serbuk kacang gitu ya bukan kacang eh nggak tahu ah apa ya udah kayak gitu udah kan beli udah satu beli cimong dua beli krak telor yang cilung gitu terus aku beli lagi beli apa cimin kenapa aku kayak kenapa aku lapar mata beli banyak tuh soalnya aja mumpung sih kayak sekarang aku kan udah gede dulu tuh waktu aku kecil waktu jaman-jaman SD tuh kan aku nggak dibolehin jajan sama mama pagi jangan jajan-jajan itu kan yang kayak yang kayak aci-acian gitu yang biasanya di pinggir di pinggir jalan sekolah biasanya aku nggak boleh selalu catering terus kayak nggak pernah nggak pernah banget nyobain kayak gitu makanya sekarang kayak sekarang udah gede yaudahlah terus pengen nyobain deh banyak cimin itu aci mini jadi tuh kayak cilok eh iya kayak cilok gitu nggak ada isinya tapi cuman kecil-kecil segini-segini segini-segini terus tuh dimasak pake telur terus dikasih bubuk-bubuk baladolat bubuk asin kayak gitu-gitu ah harusnya aku beli dulu biar aku kasih tau ke kalian cimin apa cimin tuh ya tiga aku tuh suka guys aci-acian tadi apa cimo telur gul eh telur gul krak telur yang kayak cilung cimin terus aku beli lagi apa aku beli tau nggak sih kayak kalo di kalo dulu aku aku pernah ke Medan kan kalo di Medan tuh namanya lok-lok tapi aku nggak tahu disini apa namanya kayak tusukan-tusukan gitu dua ribuan-dua ribuan gitu ada yang sosis ada yang kornet ada yang otak-otak ada yang udang-udangan kayak gitu yang tusuk-tusukan gitu tinggal dibakar-bakar gitu loh kecil-kecil kalo di nggak tahu pokoknya aku ya taunya lok-lok-lok-lok atau lok-lok gitu di Medan kalo di Medan kayak gitu cuman disini aku nggak tahu apa namanya itu aku beli itu terus ya kayak suki-sukian gitu suki-sukian gitu terus aku abis beli itu aku beli lagi karena aku kayak ih itu deh tadi goreng-gorengan terus kan terus aku beli apa guys aku beli rujak rujak buah rujak buah tapi nggak pake nggak pake sausnya jadi cuman buah doang aku nggak bisa pedes aku Indira Kelly itu anti anti pedes jadi misalnya kita ada kegiatan dapet makan pasti kita bertiga ngambilnya yang nggak pedes pasti yang lain harus malah nggak bisa banget sebenernya apa ya aku tuh nggak suka tapi apa ya nggak tahan gitu loh nggak tahan pedes cupu banget dulu aku tuh jago pedes dulu ayam ayam tau nggak sih yang ayam saus fire fire itu ayam itu nah itu tuh yang fire chicken itu loh tau kan nah dulu tuh aku bisa sampai level 4 loh guys sekarang boro-boro level 1 aja kepedesan nggak bisa nggak bisa banget nggak bisa banget ya itu nggak bisa banget kan makan pedes level 4 gila ya iya dulu tuh aku sampai bisa level 4 loh aku level 1 sekarang ih boro-boro level 1 aja nggak kuat ini pada mau ini nggak sih pada mau apa lagi pada sibuk nggak ntar lagi kita udahan yuk wait kita lihat oh iya tadi ada yang request afterlife ayo kita dengerin afterlife by Avenged Sevenfold wait siap-siap iklan wih wih satu lagi like walking in some wood right at and yuk but it 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 the Terima kasih telah menonton Eh disco, kita disco dulu Terima kasih lagi Kak Ayu Kak Mandalika juga, terima kasih Far away from here Penuh komen dengan ini Oh ada yang gini juga Terima kasih telah menonton Cause we've been waiting for you Falling into this place Just giving you a small taste Of your afterlife here So stay, you'll be back soon anyway This place on earth is not right With the back against the wall Scared of time Don't wanna stay I feel wrong and that's my side I made up my mind Terima kasih gifnya Kak Andri Carry on my own lot I don't belong here We gotta move on here Escape from this afterlife Cause this time Eh disco lagi Terima kasih Kak Albertus Terima kasih Got nothing against you And surely I miss you This place is all our face tonight And that ultimate Take me back inside When the time is well Aku tuh kalau misalnya lagu-lagu Avenged Sevenfold 2 Ya hafal lirik Cuman aku lebih hafal gitarnya Eh disco lagi Siapa lagi Kak Albertus lagi Terima kasih Kak Terjedak-jeduk Sambil hotbang Terima kasih Kak Cosplay gitar I don't belong here We gotta move on here Escape from this Sex and life Can't just let up your mind Take me back inside When the time is right Eh aku inget Dulu tuh pas pertama kali aku nge-share Kalau misalnya aku suka Avenged Sevenfold Aku kan bilang aku suka Buried Alive Terus ada yang nge-tag aku di Twitter Ada yang nge-cover Cover gitar Gitar solonya Gitar intronya Buried Alive Keren banget kakak Sumpah keren banget Ada yang bisa nge-cover gitarnya Eh jadi pengen dengerin Buried Alive deh Sekali lagi ya guys Buried Alive Hehehe Maaf Aku lagi suka banget Oh enggak Enggak iklan Cover gitar Toko supaya jadi gitar Cover gitar Ada yang nge-cover Gitar intronya ini Gitar intronya ini Itu kan Kalau misalnya aku suka EDM Nyanyinya gimana Nyanyi juduk-juduk Ajub-ajubnya Ini nyanyi gitarnya Terima kasih gifnya kakak Kakak Purr Temennya Hasbi Oke Oh Kak Hasbi LH tadi ya Iya enggak sih Iya Oke kak Purr Terima kasih Sampai jumpa Kak Yusdam Temennya Hasbi Temen Kak Hasbi Banyak banget ya kak Kak Anissa juga Katanya temennya Hasbi Kak Hasbi Banyak banget Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kak Mandalika juga Temennya Hasbi Kak Hasbi Oh my god Temennya wek banget Kak Anukun Aku ingat kakak Kemarin Yang masuk TV aku kan I walk the field through the fire Taking steps until I found solid realm Follow dreams wishin higher Couldn't survive to fall Much has changed since the last time And I feel a little less certain now Kok jadi banyak yang ngaku-ngaku temennya dah Terima kasih telah menonton! Aku temennya Changbin man! Yes! Paduka Changbin! Andai aku bisa gitar ya? Aku pengen deh belajar gitar Terus giniin Sinister Gates Temennya M.Shadow Aku pengennya yang kenal sama Sinister Gates Sama Zacky Pengens Main Gitar Hero Aku kalau mau Gitar Hero main Tapi kan cuma pencet gini-gini sama gini Ya Zacky Pengens M.Shadow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Avenged masih keluarin lagu enggak sih? Nah mereka tuh mau comeback! Mau keluarin lagu baru, album baru! Terima kasih telah menonton! 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 nama profile aku, crushnya Amanda omok crush aku, crush aku siapa? kakak almost easy, oke ih, cape gak sih guys kalau aku nyanyi gini terus kalau gak cape sih, gas aja takutnya kalian cape lelah banyak yang lelah, niche apa mau udahan, SR nya fitur karaoke fitur karaoke apa? aku baru tau instrument manual aku tuh suka aku tuh suka nge-halu tau guys, nge-halu jadi gitarisnya Evan Sevenfold, gak sih bukan jadi gitarisnya Evan Sevenfold, bisa bisa mainin gitar buat lagu-lagu Evan Sevenfold aja udah halunya udah sampe sana bukan nge-halu jadi gitarnya nge-halu jadi gitarisnya masa jadi gitarnya? mau yang kalem apa ya yang kalem apa ya udah ini gak sih aguh, classic so far away so far away tapi gak bisa nyanyi-nyanyi gak bisa nyanyi-nyanyi dirget aja gak sih A lonely road across another cold state line miles away from those I love while I recall all the words you spoke to me can help the way that I was there where I love to be oh yeah dear God the only thing I ask of you is to hold when I'm not around when I'm much too far away we all need the person who can be true to you I live to when I found her and now I wish to stay 10 menit lagi udah hanya SR-nya guys cause I'm lonely and I'm tired I'm missing you again oh no manda coba pose pose ini jadi kayak chansrum chansrum kalo setiap beres chansrum gini garpu sendok pose udah 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 ya oke aku bacain podium dulu sekarang sekarang aku udah bisa guys garpu show main ayo aku sekarang udah tau cara bacain podium life ranking number one kak albertus deka kak ayu kak amandali kak SR kak yus dam yoga kak yus nita rosyani kak ahmad printo kak hasbi lh kak solali temennya kak hasbi hantu laut kak andri kak asil kak pur kak ewich kak robul dan kak revanisasinya amanda terima kasih telah menonton SR aku kita pose dulu gak sih wait aku gak mau ke apa ke lock kayak kemarin ayo kita pose gak kemana temennya kak iya kemana zoom iya 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 Terima kasih bye bye Terima kasih semua gifnya kakak-kakak Besok kita live lagi ya Kita SR lagi ya Kan aku kepencet lagi Dan terjadi lagi Kisah lama yang terulang kembali Udah ya kakak-kakak bye bye Semangat besok puasa hari pertamanya Eh besok kan Besok gak sih? Iya besok bener Dadah guys Terima kasih telah menonton Mandas Room Jangan lupa hashtag Mandas Room Episode 2 Besok kita episode 3 Oke ingetin aku Bye bye See you Terima kasih kakak-kakak semuanya yang gifnya Bye bye